Pembakaran Kuil Tian Lok Si Jilid 7 Gobi Ang Sian Li Pemberontakan kaum tani yang berhasil menumbangkan kekuasaan Kaisar Teng yang melarikan diri mengungsi kesecuan itu, hingga ibu kota Tiang An dikuasai oleh pemberontak pula, ternyata tidak dapat tahan lama. Kaisar yang melarikan diri itu lalu mengadakan persekutuhan dengan tentara Turki Barat yang disebut satu dan dengan bantuan tentara Turki yang besar jumlahnya dan kuat ini, Kaisar lalu menyerbu kembali ke Tiang An. Kembali rakyat mengalami perang hebat dan pasukan petani menderita kekalahan besar sehingga pemimpin pemberontak OEYCOW akhirnya berputus asa dan membunuh diri di puncak gunung Taisan. Hal ini terjadi lima tahun kemudian setelah pemberontakan terjadi. Un Kong Sian yang mengalami berbagai kekecewaan dan bahkan kemudian menderita patah hati dalam hubungannya dengan Ong Lin HWA, setelah berpisah dengan Lin HWA lalu kembali ke Tiang An. Ibunya dan istrinya terkejut sekali melihat betapa Kong Sian menjadi kurus dan nampak sedih. Setelah didesak-desak oleh ibunya, akhirnya sambil menangis Kong Sian menceritakan dengan terus terang, bahkan mengaku bahwa ia tak dapat hidup terus dengan bini mau biarpun istrinya itu cukup baik dan setia. Ampunkan anakmu yang malang ini, ibu. Aku tidak dapat menipu dan mengkhianati biniu lebih lama lagi. Aku tak dapat mencintainya oleh karena hatiku telah tertambat sepenuhnya kepada Lin HWA. Aku tak dapat menjadi suami biniu pada lahirnya akan tetapi mengasihi wanita lain di dalam hati. Ibunya merasa berduka dan kecewa sekali dan biniu yang mengetahui hal ini lalu pulang ke rumah orang tuanya yang kaya dan akhirnya dikabarkan bahwa ia mencukur gundul kepalanya dan menjadi nikau. Kong Sian tinggal dengan ibunya yang selalu berduka karena memikirkan keadaan putra tunggalnya itu hingga akhirnya ibu yang telah tua ini jatuh sakit sampai meninggal. Un Kong Sian lalu menjual semua barang dan rumah, setelah mengumpulkan hasil penjualan itu ia membawanya ke kudil Tianwok Xi, di mana ia lalu mendermakan semua uang itu kepada kudil tersebut dan dengan suara sedih ia berlutut dan menuturkan kepada Teg Seng Hwesio tentang segala pengalamannya. Teg Seng Hwesio itu tersenyum maklum, anak muda, kau hanya mengalami kepahitan hidup yang hanya dapat diderita oleh orang-orang yang masih belum sadar. Kepahitan-kepahitan hidup itu memang telah diramalkan oleh Seng Buddha dan pengalaman-pengalaman seperti itu memang selalu akan menimpa manusia yang belum sadar. Pin Cheng hanya dapat merasa iba kepadamu, Suhu, Teocu telah kehilangan pegangan, Teocu hidup sebatang kera, tanpa cita-cita dan tanpa tujuan. Tolonglah Suhu, Teg Seng Hwesio berkata tenang, pertolongan apalagi yang dapat diberikan oleh seorang Hwesio tua dan miskin seperti Pin Cheng selain penerangan tentang kebatinan? Kalau kau suka menjadi muridku dan menjadi Hwesio, mungkin akan terobat hatimu yang terluka itu, dengan serta merta kongsian menyatakan suka dan sanggup, maka sekali lagi di dalam kudil Tian Lok Si, rambut kepalanya dicukur gundul. Akan tetapi, kalau dulu ia dicukur untuk melakukan penyamaran dan kini ia dicukur betul-betul untuk menjadi seorang Hwesio. Ketika kepalanya dicukur, tak dapat tidak ia teringat dan terkenang lagi akan pengalaman ketika ia dan Lin Hwesio mencukur rambut di kudil ini dulu hingga tak tertahan lagi ia mencucurkan air mata. Pek Seng Hwesio lalu memberi nama padanya dan nama baru ini tidak banyak berbeda dengan namanya sendiri karena hanya dibalikannya saja, yakni Sian Kong Hwesio. Demikianlah bertahun-tahun Sian Kong Hwesio yang menjalani ibadat dan selain mempelajari ilmu kebatinan menurut ajaran Seng Buddha, juga ia mempelajari ilmu silat yang tinggi dari Pek Seng Hwesio hingga ilmu kepandainya bertambah pesat sekali. Bukan main girang hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa ilmu kepandainan Pek Seng Hwesio benar-benar tinggi bahkan mungkin tak kalah tingginya dari suhunya yang dulu, yakni Beng Hang Tosu, tokoh kunyulungan waktu lewat dengan tak terasa dan cepat sekali, hingga tahu-tahu 17 tahun telah lewat semenjak terjadinya peristiwa pembasmian keluarga KH Udanma pada suatu hari, dari sebuah lereng bukit di pegunungan Gobi yang luas, turun seorang berpakaian merah dengan tindakan kaki cepat seakan-akan ia melayang atau terbang saja. Ternyata bahwa orang yang berpakaian merah ini adalah seorang gadis muda berusia 16 tahun yang sedang berlari mempergunakan ilmu ginkang yang luar biasa hingga nampaknya ia tidak menginjak tanah. Meta orang biasa hanya akan melihat berkelebatannya bayangan merah saja dan meta ahli silat tentu akan terkejut sekali karena melihat bahwa gadis muda itu sedang mempergunakan ilmu lari cepat kem sin sut yang luar biasa. Darah ini cantik jelita dan manis sekali. Pakaiannya yang berwarna merah berkibar-kibar tertiup pangin ketika ia lari, rambutnya yang hitam halus dan panjang itu dikunci menjadi dua dan ujungnya bergantungan di punggung, bersembunyi di bawah mantelnya yang lebar dan panjang berwarna kuning. Kedua kakinya kecil, bersepatu warna hitam, gerakannya demikan gesit dan ringan seakan-akan rumput yang kena injak pun tidak rusak. Di pinggang kirinya tergantung sebatang pedang panjang yang gagangnya diukir indah berbentuk kepala naga dengan terhias romce-romce biru. Sukar untuk melukiskan kecantikan wajah darah ini, karena segala bagian yang terkecil pun menarik hati dan menggerahkan kalbu hingga sekali mata orang tertuju kepadanya, takkan mudah bagi orang itu untuk mengalihkan pandangannya. Entah apanya yang paling menarik hati, entah sepasang matanya yang lebar dan kocak, bersih-mening bagaikan mata burung hang itu, atau hidungnya yang lurus kecil dan mancung, atau bentuk bibirnya yang merah, kecil penuh dan melengkung sempurna bagaikan bentuk gendawa itu. Mungkin sekali setitik kecil tahilalat di sudut bibir yang membuatnya nampak begitu manis dan ayu, atau potongan tubuhnya yang ramping atau kulitnya yang putih kuning dan halus. Ah, sukarlah untuk memilih mana yang paling menarik, dan lebih mudah untuk menyatakan bahwa darah ini memang seorang gadis yang cantik jelita dan sikapnya gagah. Gadis muda ini bukan lain ialah Gak Siaweng. Gak Siaweng atau Mas Siaweng, Putri Mendial Magi dan Kuo Ilan. Seperti diketahui, Nyonya Janda Magi yang bernama Kuo Ilan itu dilarikan oleh perwira Daksongki dan kemudian setelah Siaweng terlahir, Nyonya Janda itu menjadi istri Daksongki yang tampan dan gagah. Ketika Kuo Ilan melihat betapa besar rasa sayang suaminya kepada Siaweng, maka ia tidak menaruh hati keberatan ketika Gak Siaweng mengusulkan supaya si anak tirinya itu dirobah, hingga Siaweng yang tadinya sima, menjadi sedap. Semenjak kecil, Siaweng telah mendapat didikan sastra dari ibunya dan ilmu silat dari ayah tirinya yang dianggapnya ayah tulen itu. Ternyata bahwa Siaweng berotak cerdas sekali, terutama dalam pelajaran ilmu silat. Setiap jurus pukulan baru dilatih satu dua kali saja telah dapat dilakukannya dengan gerakan sempurna hingga makin sayanglah Gak Siaweng kepadanya. Setelah Siaweng berusia 12 tahun, habislah sudah semua kepandayan Gak Siaweng dipelajarinya dan dalam usia semudah itu Siaweng telah memiliki kepandayan tinggi dan lihai. Melihat kemajuan anak ini dan bakat besar yang dipunyainya, Gak Song Ki lalu mengirim-mengirim Siaweng ke Gobisan, ke tempat pertapaan suhunya, yakni Chin San Chu. Pertapa yang sakti ini begitu melihat Siaweng, timbul rasa kagumnya karena benar-benar anak ini memiliki bakat besar untuk menjadi seorang pendekar, maka dengan girang ia lalu menerima Siaweng menjadi muridnya. Semenjak itu, Gak Siaweng tinggal di Gobisan, ikut suhunya belajar silat tinggi, bahkan ketika Bok San Chu, sahabat baik dan saudara seperguruan Chin San Chu, datang ke Gobisan dan melihat Siaweng, tosu ini pun lalu menurunkan kepandayanya pula. Dengan semangat dan tekun sekali Gak Siaweng mempelajari ilmu pedang Pek Tiaw Kiam Huat, ilmu pedang Raja Wali Putih, dan Sin Choa Kiam Huat, ilmu pedang ular sakti, dari Bok San Chu, dan mempelajari ilmu silat tangan kosong dan latihan Iwakang dan Ginkang dari Chin San Chu. Tentu saja, digembleng oleh dua orang tokoh Gobisan yang berilmu tinggi ini, Siaweng mendapat kemajuan pesat sekali dan ketika ia telah hampir lima tahun belajar ilmu silat di bawah asuhan dua orang guru besar itu, ia telah menjadi seorang gadis yang gagah perkasa dan lihai sekali. Sebetulnya, menurut kedua orang suhunya, ia masih harus mematangkan pelajarannya sedikitnya dua tahun lagi, akan tetapi oleh karena Siaweng telah merasa rindu sekali kepada ayah bundanya yang telah ditinggalkannya hampir lima tahun lamanya, maka darah itu memohon dan mendesak kedua gurunya untuk memperkenankan ia turun gunung dan pulang ke rumah orang tuanya. Muridku, dengan dua macam kiam huat yang telah kau pelajari dengan baik itu, kau tak usah takut menghadapi lawan yang bagaimana tangguh pun, kata Bog San Chu yang memang memiliki watak sombong dan mengagulkan kepandayan sendiri, akan tetapi kau harus melatih diri baik-baik karena gerakan-gerakanmu belum sempurna benar, baru delapan bagian yang sempurna, tentu akan terocu perhatikan, suhu, akan tetapi betul-betulkah tidak akan ada orang yang dapat mengalahkan ilmu pedang teocu, tanya Siaweng yang semenjak kecil dimanja orang tuanya dan kini dimanja kedua suhunya hingga darah ini pun menjadi angkuh dan merasa dirinya paling pintar. Kalau ada yang mengalahkan ilmu pedangmu, aku Bog San Chu hendak melihat siapa orangnya, kata guru itu membesarkan hati Siaweng. Siaweng, kata Chin San Chu yang lebih tua dan lebih sabar sikapnya, betapapun juga, kau jagalah dirimu baik-baik dan jangan sekali-kali memandang rendah kepandayan orang lain karena di dunia ini banyak sekali terdapat orang pandai. Kau pulanglah dan bantulah ayahmu yang menghadapi banyak kesukaran. Sekarang setelah pemerintah telah kembali dalam tangan Kaisar, maka tentu banyak terjadi kekacauan yang ditimbulkan oleh sisa-sisa pemberontak, maka sudah menjadi tugasmu sebagai putri seorang komandan perwira untuk membantu mengamankan seluruh negeri. Kalau kau bisa membantu dan berjasa, berarti kau telah membalas dan menjunjung tinggi nama kami berdua sebagai guru-gurumu, Sioweng menyanggupi dan setelah mendapat berbagai nasihat dari kedua guru-gurunya yang amat sayang kepadanya itu, ia lalu turun gunung. Ia berangkat pagi-pagi benar dan pagi hari yang cerah itu menimbulkan kegembiraan hatinya. Ia merasa girang dan gembira karena kini ia telah mempunyai ilmu kepandayan tinggi dan sedang pulang untuk bertemu kedua orang tuanya. Alangkah rindunya kepada kedua orang tua itu, terutama sekali kepada ibunya. Dalam kegembiraannya, Sioweng berlari cepat sekali sehingga ia hanya merupakan bayangan merah yang maju cepat dari atas lereng bukit. Daerah Gobisan amat luasnya, hingga biarpun Sioweng mempergunakan ilmu lari hui hengsut yang tinggi dan dalam sehari saja dapat melalui ratusan li, akan tetapi setelah melakukan perjalanan selama tiga hari, barulah ia keluar dari daerah Gobi yang luas. Ia berjalan terus menuju ke timur dan belum melalui kota besar, baru melalui beberapa buah dusun yang amat kecil sederhana, dusun para petani miskin yang hidup seakan-akan terasing dari kota-kota besar. Pada suatu hari, Sioweng tiba dalam sebuah hutan pohon syung yang liar dan besar. Ia mendapat keterangan dari penduduk dusun di luar hutan itu bahwa hutan ini amat panjang, lebih dari 30 li jauhnya dan di dalamnya banyak terdapat binatang buas dan kabarnya belum lama ini ada serombongan perambok bersarang di hutan itu. Akan tetapi, Sioweng hanya tersenyum saja mendengar penuturan ini dan sama sekali tidak nampak gentar, bahkan ia berkata dengan lagak sombong, kebetulan sekali, lepek, sudah lama aku tidak makan daging naga dan harimau, dan sudah lama pula aku tidak membasmi gerombolan perampok mendengar ini. Orang dusun yang sudah tua itu memandannya dengan kaget dan heran, kemudian ia berdiri tercengang ketika melihat betapa dengan sekali berkelebat saja, tubuh darah baju merah itu telah lenyap dari depannya. Empek-empek ini menggeleng gelengkan kepalanya dan berbisik, siluman atau bidadarikah ia dengan hati tabah, Sioweng masuk ke dalam hutan yang memajang dari barat ke timur. Benar saja, hutan itu liar sekali hingga di situ belum ada jalan kecil atau lorong yang biasa dilalui orang. Terpaksa ia mencabut pedangnya dan membacok roboh semua penghalang berupa rumput-rumput dan tertumbuhan kecil lainnya. Kadang-kadang ia menghadapi jurang yang lebar dan curam karena hutan itu berada di lareng bukit, akan tetapi dengan gesit ia lalu melompati jurang itu. Hampir setengah hari ia berjalan perlahan karena tak mungkin berjalan cepat di dalam hutan liar itu, akan tetapi ia tidak bertemu dengan seekor binatang buas pun, kecuali beberapa ekor musang dan kelinci yang indah dan banyak sekali burung-burung yang berkicau merdu. Ia tersenyum geli kalau teringat kepada orang dusun tadi yang dianggapnya selalu melebih-lebihkan. Memang benar kata suhu, pikirnya dengan hati geli, orang tak boleh merasa takut, karena rasa takut menimbulkan hayal yang bukan-bukan. Mungkin seekor kucing akan kelihatan seperti harimau dan seekor ular biasa kelihatan seperti naga oleh petani yang penakut tadi, sambil masih tersenyum-senyum geli dan menyabet-nyabetkan pedangnya pada serumpun alang-alang yang tinggi dan yang menghadang di depannya, Sioweng melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia mendengar orang berlari di depan dan ketika ia memandang, ternyata bahwa dari jauh datang tiga orang laki-laki dengan tombak di tangan, dan mereka ini berlari-lari keras bagaikan dikejar setan. Ketika mereka tiba di dekat tempat Sioweng dan melihat banyak pohon di situ, mereka berlumba memanjat pohon yang tinggi sambil membawa tombaknya. Seorang di antara mereka ketika melihat Sioweng, cepat berseru, Nona, cepat tanda seru. Lekas kau naik ke pohon. Macan iblis mendatangi dari sana. Lekas tanda seru akan tetapi, Sioweng tidak mau mempedulikan seruan ini dan berdiri dengan tenang sambil menanti datangnya macan iblis yang mereka takutkan itu. Dan tak lama kemudian, datanglah harimau itu dan diam-diam Sioweng juga merasa terkejut karena binatang itu sungguh besar dan tinggi seperti seekor lembu muda, Nona panjatlah pohon di dekatmu itu kembali. Pemburu itu berteriak dengan suara gemetar. Mereka itu berpakaian seperti pemburu-pemburu yang gagah, akan tetapi kini melarikan diri dari seekor harimau. Yang seharusnya diburunya. Sungguh lucu, pikir Sioweng, yang diburu-memburu dan yang memburu menjadi buruhan. Akan tetapi ia tidak sempat memikirkan kelucuan ini terlebih jauh oleh karena pada saat itu terdengar rauman keras sekali hingga menggetarkan seluruh hutan, bahkan seorang di antara pemburu yang telah duduk dengan amannya di atas cabang tertinggi, hampir terjatuh dari tempat duduknya oleh karena tubuhnya menggigil dan lemas mendengar rauman harimau yang dasyat itu. Sioweng berlaku waspada karena menduga bahwa harimau itu pasti akan menyerangnya dengan sebuah lompatan seperti biasa harimau menyerang. Dulu ia pernah ikut suhunya menangkap seekor harimau hingga tahu akan gerak-gerik penyerangan binatang liar itu, akan tetapi harimau yang ditangkap gurunya dulu tidak ada setengahnya dari harimau yang berdiri di hadapannya sekarang ini. Dugaannya benar karena tiba-tiba harimau itu merendahkan tubuh dan kemudian melompat dengan sebuah terkaman hebat. Agaknya ia hendak merobek tubuh calon mangsa berwarna merah ini dengan sekali terkam. Akan tetapi, lebih cepat lagi sioweng mengelap dengan sebuah lompatan ke kanan. Sambil melompat, darah itu membalikan tubuh hingga sebelum harimau itu berbalik, ia telah lebih dulu menghadapi harimau itu dari samping. Tanpa menyanyiakan waktu, ia lalu menusuk dengan pedangnya ke arah kaki belakang, akan tetapi alang keheran dan terkejutnya ketika tiba-tiba ekor harimau itu menyabet dan hampir saja lengannya yang memegang pedang kena sabet. Ekor itu menyabet keras bagaikan pecut dan melenggak lengguk bagaikan ular hingga berbahaya sekali. Sioweng cepat menarik kembali tangannya dan kini ia lebih berhati-hati pula karena ternyata bahwa macan ini lihai sekali dan pantas saja disebut macan iblis oleh pemburu-pemburu itu. Sementara itu, ketika harimau tadi menerkam, ketiga orang pemburu yang berada di atas pohon telah menutup mati masing-masing karena mereka tidak tega melihat betapa tubuh gadis baju merah yang luar biasa cantiknya itu derobek-robek oleh kuku dan gigi harimau. Akan tetapi, ketika tidak terdengar sesuatu, mereka merasa heran dan membuka mata. Alangkah heran dan girang hati mereka ketika melihat betapa sioweng masih hidup dan masih menghadapi harimau itu dengan pedang di tangan dan dengan sikap tenang. Ternyata darah baju merah itu telah berhasil mengelakkan diri dari terkaman macan yang mereka takuti itu. Luar biasa sekali. Mereka lalu duduk dan menonton pertempuran yang terjadi dan kini terbukalah mati mereka karena heran dan takjub melihat sepak terjang sioweng. Gadis baju merah itu loncat sana loncat sini dengan amat lincahnya, mempermainkan harimau itu dan mengelak dari setiap terkaman dan sambaran kaki harimau, bahkan kadang-kadang mencibirkan bibirnya yang manis, tertawa-tawa mengejek dan meniru-niru geraman binatang yang makin lama makin panas dan marah itu. Dengan terkaman yang dasyat, yakni mengembangkan keempat kakinya ke kanan ke kiri dan tubuhnya ditekuk hingga dapat digerakkan pula mengikuti kemana korbannya hendak mengelak. Inilah terkaman luar biasa hebatnya karena apabila sioweng mengelak, tentu harimau itu sebelum turun dapat melanjutkan terkamannya dan mengubah luncuran tubuhnya. Agaknya tiada jalan lagi bagi sioweng dan untuk balas menyerang, seakan-akan ia hanya akan mengadu jiwa. Ketiga orang pemburu sudah menahan napas karena melihat betapa harimau itu menubruk hebat dan darah baju merah itu masih belum bergerak seperti orang ragu-ragu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar sioweng berseru nyaring dan tahu-tahu tubuhnya telah mencelat ke atas, lebih tinggi dari lompatan harimau itu. Tentu saja hal ini membuat harimau itu tidak berdaya karena tak mungkin ia menggerakkan tubuhnya berbalik ke atas, dan sebelum keempat kakinya kembali ke atas tanah, tiba-tiba ia merasa ekornya sakit sekali. Ia mengaum keras dan memutar-mutar tubuhnya cepat sekali seakan-akan hendak menggigit ekor sendiri, dan ternyata bahwa ekornya yang panjang itu telah terpotong di tengah-tengah oleh sabetan pedang sioweng yang dilakukan ketika ia masih berada di udara dan pada saat harimau itu tidak menyangka. Setelah kehilangan ekornya, gerakan harimau itu tidak sehebat tadi dan kegesitannya banyak berkurang. Agaknya selain merasa sakit, ia pun mulai jerih menghadapi makhluk warna merah yang luar biasa ini. Tubuh rukannya makin lemah dan jarang, sedangkan aumnya juga berbeda, seringkali ia berdiri saja sambil menggerak-gerakan kepala seperti sedang ketakutan. Akan tetapi sioweng tidak mau memberi hati kepadanya dan kini darah ini balas menyerang dengan pedangnya. Hebat sekali serangannya dan harimau itu tidak kuasa mengelak lagi. Sambil mengaum keras yang berbunyi seperti keluhan, harimau itu roboh miring ketika pedang sioweng memasuki dada dan tepat mengiris jantungnya. Setelah berkelonjotan beberapa kali, harimau yang besar dan buas dan yang telah makan banyak manusia itu mati. Terdengar seruan-seruan kaget dari atas pohon karena sungguh mati ketiga orang pemburu itu tak pernah menyangka bahwa seorang gadis muda sehalus dan secantik itu dapat membunuh harimau iblis itu seorang diri dengan pedang dan dalam waktu sedemikian cepatnya. Mereka melorot turun dari pohon dan berdiri memandang gadis itu dengan metel, terbelalak. Kemudian, serta merta ketiga orang itu menjatuhkan diri berlutut di depan sioweng. Mereka mengaturkan banyak terima kasih sambil mengangguk-anggukan kepala. Sioweng tersenyum geli dan berkata dengan suara bangga karena penghormatan ini, Mengapa kalian mengaturkan terima kasih? Biarpun harimau ini tidak kubunuh, ia juga tak dapat mengganggu kalian yang berada di atas pohon lihiap tidak tahu. Bukan saja lihiap telah menolong jiwa kami bertiga, bahkan lihiap telah menolong keselamatan jiwa orang sekampung kami. Sioweng merasa heran dan lalu minta diberi penjelasan. Kami bertiga tinggal di kampung sebelah selatan hutan ini dan pekerjaan kami adalah pemburu. Boleh dibilang semua orang laki-laki di kampung kami adalah pemburu-pemburu yang mencari penghasilan dengan jalan memburu binatang di hutan ini. Dengan banyaknya binatang di hutan luas ini, maka untuk beberapa lama keadaan kami cukup dan hasil-hasil buruan dapat kami jual ke kampung lain akan tetapi, baru kira-kira sebulan ini, muncullah harimau besar ini yang tidak saja mengganggu keamanan, bahkan telah membunuh mati tiga orang kawan kami dan bahkan berani menyerang sampai ke kampung kami dan menerkam seorang anak kecil. Semenjak ada harimau ini, maka kami tidak berani memburu terlalu jauh di dalam hutan hingga penghasilan kami banyak berkurang. Maka, kini Lihat telah membunuh binatang ini, bukankah itu berarti Lihat telah menolong jiwa kami sekampung kembali ketiga orang itu berlutut dan mengaturkan terima kasih? Bangga sekali hati si Yaweng mendengar ini. Baru saja turun gunung, ia telah dapat menolong jiwa orang sekampung. Alangkah bangga dan senangnya kalau kedua si Yaweng mendengar tentang hal ini. Apakah selain harimau ini masih ada lagi binatang lain yang mengganggu kalian tanyanya? Ketiga orang pemburu itu saling pandang dan agaknya ragu-ragu untuk menjawab, akan tetapi kemudian yang tertua di antara mereka berkata, Lihat, ada sebuah bencana yang telah lama mencekik leher kami akan tetapi yang sebetulnya tak berani kami ceritakan kepada siapapun juga. Namun, melihat kegagahan liyap, kami sangat mengharapkan pertolongan liyap untuk tidak tanggung-tanggung menolong kampung kami hingga kalau saja liyap dapat menolong kami bebas dari gangguan yang satu ini, sampai tujuh keturunan kami akan menjunjung tinggi nama liyap yang mulia, berseri sepasang metus Yaweng yang indah itu. Coba lekas katakan, siapa dan apa yang mengganggu agar dapat kubasni sekarang juga, kemudian orang itu menuturkan seperti berikut. Di sekitar hutan itu terdapat beberapa buah dusun yang biarpun kecil dan sederhana, namun cukup makmur karena banyak penghasilan didapat di daerah itu. Setiap dusun mempunyai seorang kepala kampung sendiri yang dipilih oleh orang sedusun dan biasanya yang diangkat menjadi kepala kampung adalah orang tertua dan terkaya. Akan tetapi, kurang lebih setengah tahun yang lalu, di daerah ini datang seorang laki-laki yang berusia kurang lebih 40 tahun yang mengaku diutus oleh kaisar untuk mengepalai daerah itu. Oleh karena ia tidak membawa bukti-bukti dan tanda-tanda ia benar-benar utusan kaisar, tentu saja orang-orang dusun itu tidak percaya sehingga timbul perkelahian. Akan tetapi, ternyata bahwa orang yang bernama Cilwi itu amat kosan dan tak seorang pun di antara semua pemburu dan penduduk di daerah itu dapat melawannya. Akhirnya, dengan menggunakan kekerasan, semua orang terpaksa menurut dan tunduk hingga Cilwi mengangkat diri sendiri menjadi pemimpin atau kepala dari daerah itu. Ia mengharuskan kepada setiap lurah untuk memberi bagian pajak yang besar kepadanya yang katanya harus dikirimkan ke kota raja, padahal semua orang dapat menduga bahwa hasil perasan itu masuk kantongnya sendiri. Ia membuat semua rumah gedung di sebuah dusun dan mengawini lebih dari lima orang gadis dusun yang tercantik. Pendeknya, setelah mengangkat diri dengan paksa menjadi kepala daerah di situ, Cilwi hidup seperti seorang raja dan tak seorang pun berani menentangnya. Sebetulnya kami tidak berani menceritakan ini kepada Lih Yap oleh karena kalau sampai terdengar oleh kepala kampung, kami tentu akan mendapat hukuman. Semua kepala kampung takut sekali kepadanya. Dan kami tidak berdaya karena memang tidak kuat melawan dia. Kalau Lih Yap berani dan berhasil menghalau penghalang yang satu ini, tidak saja sekampung kami, bahkan seluruh penduduk di daerah ini akan berterima kasih sekali kepada Lih Yap. Bangsat betul manusia itu Sioweng mencaci maki. Mari kau tunjukkan di mana rumahnya padaku agar aku dapat memotong kedua telinganya Girang sekali hati ketiga orang pemburu itu mendengar akan kesanggupan ini dan mereka lalu mengajak Sioweng pergi ke dusun tempat tinggal mereka. Sambil memanggul bangkai macan yang berat itu hingga terpaksa mereka memanggul dan menggotongnya bergantian, mereka dengan wajah Girang mengantar Sioweng. Penduduk kampung yang melihat bahwa harimau siluman telah dapat dibunuh, menyambut dengan Girang sekali, bahkan ada yang mencucurkan air macu karena Girang dan terharunya. Dan dipimpin oleh kepala kampung yang sudah lanjut usianya, semua penduduk lalu berlutut di depan Sioweng. Bukan main bangga hati Sioweng karena benar saja seperti yang dikatakan oleh ketiga orang pemburu tadi, semua orang kampung menghormat dan menyatakan terima kasihnya dengan sungguh-sungguh dan dengan terharu. Ketika kepala kampung menanyakan nama, darah itu menjawab, namaku adalah Sioweng, Siga dan aku datang dari Gobi-san. Kalau begitu, Sioweng pantas disebut Gobi Ang Sian Li, bida dari merah dari Gobi, kata kepala kampung itu dengan suara keras hingga semua orang kampung bersorak Girang menyatakan persetujuan mereka. Sioweng dengan muka kemerah-merahan dan macu berseri-seri menjawab, kalau memang kalian hendak menyebutku demikian baiklah mulai sekarang aku memakai julukan Gobi Ang Sian Li, kembali semua orang bersorak dan pada malam hari itu semua orang dalam keadaan pesta pora dan semua mendapat bagian daging harimau yang mereka benci itu. Bahkan, untuk membalas sakit hati anak-anak, anak kecil pun diberi makan sedikit daging harimau. Akan tetapi, Sioweng yang mendengar bahwa harimau itu telah banyak makan manusia, menjadi jijik dan tidak mau ikut makan. Ketika ketiga orang pemburu yang bertemu dengan Sioweng di dalam hutan menceritakan kepada kepala kampung bahwa nona pendekar itu hendak membasmi Cilui, Ia menjadi pucat sekali dan segera menghadap Sioweng. Li Hiap, katanya dengan gemetar, ku harap Li Hiap jangan sampai mengganggu orang suci itu sungguh pun tidak ada keinginan yang lebih besar di dalam hatiku selain melihat manusia itu mampus sekarang juga, Sioweng memandang heran. Eh, kau ini aneh sekali, Lopek. Kau ingin melihat dia mampus akan tetapi melarang orang mengganggunya, bukankah ini bertentangan sekali Li Hiap, orang itu datang dari kota Raja dan agaknya ia berpengaruh sekali di sana. Kalau sampai ia diganggu dan kemudian hal ini terdengar oleh para pembesar, bukankah kampung kita akan mendapat hukuman berat Sioweng tertawa dan menjawab, Lopek, jangan khawatir. Ketahuilah, aku sendiri adalah orang yang tinggal di ibu kota Tiang An dan bahkan ayahku adalah seorang perwira, seorang komandan yang memimpin pasukan besar, maka apakah yang harus ditakutkan menghadapi seorang penipu rendah seperti orang suci itu mendengar ini, kepala kampung segera berlutut dengan hormatnya, ah, tidak taunya Li Hiap adalah putri seorang pembesar tinggi, biarpun hatinya merasa bangga dan senang, namun Sioweng merasa tak enak juga melihat kepala kampung yang tua itu berlutut di depannya. Sudahlah, Lopek, besok pagi saja antarkan aku menemui orang itu, hendak kulihat sampai di mana kebusukannya, berita tentang kenyataan bahwa Nona Bajo Merah yang gagah perkasa itu putri seorang pembesar tinggi, membuat semua orang makin tunduk menghormat dan kagum. Pada keesokan harinya, dengan diantar oleh serombongan pemburu karena kepala kampung sendiri tidak berani mengantarnya, Sioweng dengan langkah gagah menuju ke dusun di mana tinggal Cilwi yang memiliki sebuah rumah gedung besar. Orang suci ini keluar sendiri menyambut kedatangan serombongan pemburu yang disangkanya hendak memberi hadiah hasil buruan seperti biasanya karena memang banyak orang yang menjilat dan berusaha mengambil hatinya. Akan tetapi ia heran sekali melihat bahwa rombongan pemburu itu tidak membawa hasil buruan, dan melihat pula bahwa mereka itu mengikuti seorang Nona Bajo Merah yang bersikap gagah dan wajahnya cantik luar biasa. Sebaliknya Sioweng yang mendapat bisikan bahwa orang tinggi besar yang keluar dari gedung itu adalah Cilwi sendiri, lalu melangkah maju dengan tindakan kaki lebar dan setelah berdiri di depan Cilwi, ia menuding, kau kah manusia Jahanam yang bernama Cilwi bukan main marah dan terkejutnya Cilwi mendengar betapa Nona cantik ini datang-datang memakinya manusia Jahanam. Matanya yang bundar itu bergerak-gerak berputar-putar dan sambil bertolak pinggang ia membentak, perempuan Hinajeni yang mau mampus. Siapa kau dan dari mana kau datang? Hai, kalian membawa orang liar ini dari manakah? Dan apa maksud kalian? Awas, hal ini tentu akan kulaporkan kepada kota raja dan kalian tentu akan dihukum sebagai pemberontak-pemberontak jahat semua pemburu ketakutan dan menundukan kepala tanpa berani bergerak. Akan tetapi Sioweng memperdengarkan suara sindiran sambil tertawa. Gertak sama bal segala bajungan kecil mana dapat menakutkan aku? Eh, keparat, kalau kau memang benar seorang utusan kaisar dari kota raja, kenalkah kau kepada seorang perwira bernama Gak Song Kicilwi tertawa dan membelalakan matanya? Mengapa tidak okenal? Aku kenal baik Gak Chiangkun itu. Bukankah ia yang tinggal di sebelah selatan kota dan memiliki rumah gedung yang bercat kuning Sioweng terkejut juga, akan tetapi dengan suara gagah ia bertanya lagi, kalau kau kenal baik dengan Gak Chiangkun, tentu kau tahu pula bahwa dia mempunyai seorang puteri yang gagah puterinya. Tanda tanya Chiulwi ragu-ragu dan bingung. Oh, ya, ya, aku tentu saja kenal puterinya itu yang gagah, hektometer, bangsa terendah pembohong tolol. Akulah puteri Gak Chiangkun yang datang hendak menghukumu, kata Sioweng sambil mencabut pedangnya. Bagus. Kau perampok wanita dari mana dan siapakah namamu? Teriak Chiulwi dengan marah pula dan ketika tangannya merabal ke belakang tunggung, ia pun telah mengeluarkan sebatang pedang tajam. Dengarlah baik-baik. Aku adalah Gak Sioweng yang berjuluk Gobi Ang Sian Li sambil berkata demikian, secepat kilat Sioweng lalu maju menyerang yang dapat ditangkis oleh Chiulwi dan dibalas dengan serangan hebat. Dan keduanya lalu bertempur dengan seru dan mati-matian. Chiulwi sebetulnya adalah seorang penjahat yang berkepandaian tinggi. Ia pernah menjadi perampok dan belum lama ini ia bergelandangan di kota raja, bercampur gaul dengan semua buaya dan penjahat, bahkan pernah menjadi tukang pukul seorang pangeran di kota raja. Oleh karena ini, sedikit banyak ia kenal atau tahu tentang para pembesar dan perwira di kota raja. Ilmu silatnya cukup liai, terutama ia telah mempelajari ilmu pedang taikek yang boleh juga, biarpun hanya dipelajarinya secara menjiplak dan bukan langsung dari seorang tokoh taikek. Akan tetapi, kini ia menghadapi Siao Weng, anak murid Gobi Tulen yang baru saja turun gunung setelah mendapat gemblengan hebat bertahun-tahun di bawah pimpinan ayahnya yang gagah, kemudian hampir lima tahun di bawah pimpinan Chin Sanchu dan Bok Sanchu. Setelah mencoba dengan-dengan segala tenaga dan kepandainya untuk mendesak Siao Weng, akhirnya Cilui terpaksa mengakui. Kelihayan gadis baju merah itu dan ia terdesak hebat tanpa dapat melakukan serangan balasan lagi. Siao Weng mempercepat gerakan pedangnya dan dengan teriakan keras, lepaskan telinga kananmu pedangnya menyambar dan Cilui menjerit kesakitan ketika ujung pedang Siao Weng membabat dan membuat daun telinganya putus. Sambil mendekat telinga kanan yang kini tidak berdaun lagi serta mengeluarkan banyak darah itu, Cilui menyerang lagi dengan dekat dan mati-matian, akan tetapi sebuah tendangan kilat telah membuat pedangnya terlepas dari pegangan dan tendangan kedua membuat ia tak kuasa berdiri karena sambungan lututnya kena tendang. Siao Weng menggerak-gerakan pedangnya dan berkata, Sekarang kau mengakulah bahwa kau hanya seorang penipu rendah dan bahwa kau sama sekali bukan seorang utusan kaisar. Baru aku mau mengampuni jiwamu. Sementara itu, semua orang kampung yang melihat bahwa musuh besar yang diam-diam mereka benci itu telah mendapat hajaran hebat, Makin lama makin banyak berkumpul dan orang-orang dusun lain juga berdatangan berikut kepala-kepala kampung mereka. Mereka ini lalu berseru dan berteriak-teriak, Bunuh saja penipu ini nah, kau mendengar itu? Ayoh membuat pengakuan bentak Siao Weng lagi. Terpaksa Cilui lalu merayap berdiri dan berkata dengan suara lemah, Aku, aku memang bukan utusan siapa-siapa, Orang-orang berteriak marah dan para pemburu mengangkat tombak hendak menyerang Cilui, Akan tetapi Siao Weng mengangkat tangan ke atas mencegah, Jangan bunuh dia, aku telah memberi janji Kuli Hiap, Dia terlalu jahat, pantas mendapat hukuman mati teriak seorang kepala kampung dengan marah. Hukumannya terlalu ringan teriak orang lain. Siao Weng lalu membentak Cilui, Kau tidak lekas minggat dari sini mendengar ini, Sambil memegang tempat di mana telinganya tadi berdiri, Cilui lalu berkata kepada Siao Weng, Lain kali kita bertemu pula lalu ia melarikan diri secepat ia meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang berkumpul dari beberapa dusun itu dengan girang sekali lalu berlutut Dan mengaturkan terima kasih kepada Siao Weng Dan setelah gadis gagah ini memberi nasihat agar harta benda Cilui dibagi-bagi di antara mereka dengan adil dan memperlakukan Serta menolong bekas istri-istri penipu itu dengan baik pula, Lalu pergi meninggalkan dusun itu. Benar sebagaimana ramalan ketiga orang pemburu yang dulu bertemu dengan Siao Weng, Nama gadis ini sebagai Gobi Ang Sian Li, Dipuji-puji dan dikenang oleh para penduduk dusun-dusun di daerah itu sampai beberapa turunan. Terima kasih telah menonton!